Udang adalah salah satu bahan makanan yang paling mudah diolah Mau dimasak dengan cara paling sederhana Sampai cara yang paling rumit pun bisa-bisa saja Ada banyak cara untuk mengolah atau memasak udang gala atau urang gala Salah satunya kita akan bikin urang nasu kadundung Urang nasu kadundung, ini ada bahan campurannya yaitu daun kadundung Ayo Tante, potong lagi, potong Urang nasu kadundung adalah sebutan masyarakat di Desa Kunyi Untuk menyebut udang yang dimasak dengan daun kadundung Sebelum dimasak, aku harus kupas udang gala ini Biar lebih nikmat saat disantap Soalnya bumbu-bumbunya jadi mudah meresap Seperti yang saya bilang tadi, urang nasu kadundung ini ada campuran daun kadundungnya Nah daun kadundung ini berfungsi sebagai perasa asam Karena memang dia memiliki perasa yang asam ya Asam sekali Kita coba Hampir seperti asam, kadundung atau pedongdong juga memiliki karakteristik rasa asam Baik pada buah maupun daunnya Biarpun rasanya luar biasa asam kalau dimakan langsung begini Rasanya jadi lebih segar kalau diolah jadi masakan Selain daun kadundung, bumbu yang digunakan untuk membuat masakan sederhana ini adalah Bawang merah, bawang putih, cabai, merica, dan garam Semuanya ditumbuk sampai halus Sip, semua bahan sudah siap nih Sekarang saatnya kita masak Kalau masaknya sih sangat gampang ya teman Tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan Sampai mengeluarkan aroma sedap Kemudian masukkan air Biar nggak gosong ji Paling yang susah ya pas kena asap-asapan begini Setelah mendidih, baru masukkan udang yang sudah dikupas sebelumnya Kalau daun kedongdong, masukkan terakhir aja Setelah, urang atau udangnya matang Jadi tidak terlalu layu ya Rasa asamnya juga tidak terlalu dominan Kalau suka pedas, juga bisa ditambah dengan potongan cabai ya Kalau aku sih jelas suka Makin pedas, makin nikmat Mamik Ini dia, udang nasukadung-dung Tiap bikin perutku meledung Karena kekenyangan Jadi sebenarnya nasukadung-dung ini adalah Sejenis sop yang memiliki cita rasa asam Nah, bukan cuma udang Bisa juga menggunakan ayam Sapi Ikan Hati Perasaan Mantan Settingan kita Semuanya Selain enak Si hijau segar ini juga banyak manfaatnya loh Seperti mencegah anemia Karena kandungan zat besinya Memerangi penyakit jantung Karena kandungan kalsiumnya Dan bisa menjaga gula darah tetap stabil Karena kandungan seratnya Masih berhubungan dengan udang atau orang galah yang kita sudah tangkap Nah, kali ini kita akan masak Namun berbeda Karena kita menggunakan Paria Atau pare Ih Kalau tadi menggunakan daun pedong-dong Sebagai bahan campuran Sekarang Kita menggunakan paria Atau pare Sebagai bahan campurannya Paria atau pare Adalah salah satu jenis sayur Yang khas dengan rasa pahitnya Tapi Justru rasa pahit inilah Yang bikin orang suka Oh iya Kalau bisa mengolahnya Rasa pahit pada pare Bisa jauh berkurang loh Jadi Bisa lebih bersahabat Di lidah kebanyakan orang Setelah dipotong dan dikeluarkan isinya Pare ini Kemudian dikukus sampai matang Butuh waktu sekitar 30 menit Sampai pare Benar-benar umpuk Dan matang Duh Lumayan lama ya matangnya Padahal perutku sudah lapar Hehehe Selain pare ini Ada juga bahan tambahan lainnya Ada berbagai macam bumbu Yang dihaluskan seperti bawang merah Bawang putih Cabai Ada juga serai Dan lengkuas Yang diparut dulu sebelumnya Oh iya Selain bumbu halus tadi Masih ada tambahan kelapa sangrai Yang ditumbuk Ini nih Salah satu bahan makanan Yang penting Dalam masakan yang satu ini Biar makin gurih Tumbuk dulu kelapa sangrainya Sampai teksturnya agak berminyak Terakhir Tumbuk juga sebagian udang Yang berukuran agak kecil Sampai hancur Agar lebih menyatu Dengan bumbunya Saat dimasak nanti Nah Akhirnya parianya matang juga mie Langsung kita angkat Biar bisa segera Masak bumbu dan udangnya Sip Sekarang kita tumis dulu Bumbu halus Yang sudah ditumbuk tadi Tumis juga Udang yang sudah dihaluskan Kalau udang yang masih utuh Bisa masuk sekalian juga mie Biar sekalian kena bumbunya Jadi lebih enak nanti Tahap berikutnya Adalah tahap inti Mengisi paria dengan campuran udang Dan bumbu yang sudah dimasak tadi Nah Ini yang akan kita masak Ada paria Dan juga udang atau urang Jadi namanya Paria Kambu Urang Nah seperti namanya Di dalam sini nanti akan kita kasih kelapa sangrai Dan juga ada udangnya Tuh Bagaimana rasanya itu nih? Enak Sebentar kita coba Kelapa sangrainya juga sudah dicampur dengan bumbu dan udang halus tadi Sebenarnya Paria kambu adalah olahan paria Yang diberi isian kelapa sangrai seperti ini Kalau dagingnya Lain udang juga bisa diganti dengan ikan Ayam Atau daging Biar makin enak Kasih udang yang gede ini di dalamnya ya Tuh Jadi bagus kan tampilannya Sekarang tahap paling akhir dari seluruh pembuatan paria kambu urang Yaitu Masak dengan santan Paria yang sudah diisi dengan kambu dan urang Dimasak ulang dengan bumbu tumis tadi Dan santan yang cukup kental Proses masak terakhir ini Yang membuat semua rasanya menyatu Sehingga rasa paria juga tidak terlalu pahit lagi Terima kasih telah menonton! Kalo tampilannya sudah begini Siapa lagi yang berani menolak? Yuk saatnya kita santap! Jadi setelah dimasak menjadi paria kambu seperti ini Rasa paria yang pahit itu sudah mulai berkurang ya Karena banyak campuran bumbu-bumbu yang lain mama Ada kelapa, ada udang Sudah enak Sudah tidak pahit pokoknya Ayo tambah lagi om ini sudah tidak pahit ini Enak parianya Makan yang banyak Tambah juga Mami Marasa Biarpun rasanya cenderung pahit Tapi manfaatnya banyak loh Selain bagus buat pencernaan Bisa juga menjaga kadar gula darah Dan meningkatkan imun tubuh Karena alam memberikan banyak manfaat Terima kasih